hai oke Assalamualaikum teman-teman video kali ini gue pengen review singkat tentang ular luar tanah ini adalah luar Rondos Toma yang kau dapat barusan dari teman gua yuk langsung aja kita buka tahap pegang kita wajib punya hook atau alat nggak diwajibkan untuk prehandle atau pegang tangan luarnya nih ini masih baby ini meskipun kecil dia udah bisa membunuh manusia ini hai sifat Ular ini termasuk golongan jenis piper, dia biasa berseling bunyi di semak-semak atau daun-daun dan kering. Banyak juga orang menemukan sering di pohon bambu, hampir sama kayak ular kobra habitatnya. Biasanya ular ini nggak seperti ular-ular lain mencari makan, tapi dia biasanya menunggu mangsanya lewat, dia gigit, lalu lumpuh, lalu dia bisa makan. Ular-ular ini juga di daerah-daerah lain bisa dipanggil ular gibuk atau ular bandotan memiliki bisa hemotoksin. Jadi kalau misalkan teman-teman atau keluarga, tetangga yang terkena gigitan ini segera imobilisasi. Setelah imobilisasi jangan lupa datang aja ke rumah sakit terdekat untuk meminta serum wisanya. Untuk mencegah hal yang nggak diinginkan. Jika teman-teman menemukan ular ini, usahakan jangan pernah mengevakuasi sendiri. Kalau belum mengerti, bisa panggil orang-orang yang mengerti tentang ular atau tip rescue. Mungkin sampai sini aja video singkat dari gue tentang edukasi ular tanah. Selebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan atau sepesalah kata dari gue. Semoga video ini bermanfaat dan gue bisa berkembang lagi dan bisa ngasih video yang bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax